Dia terkejut bahwa Lin Fan memiliki kekuatan untuk mengalahkan seniman bela diri Rilem LV7 Marsial Overlord di usia yang begitu muda. Bahkan dia baru mencapai tahap pemula dari alam Marsial Overlord pada usia ini. Lin Long berada di alam LV8 Marsial Overlord. Lu Tingin bertanya dengan tergesa-gesa. Dia akan mengambil sesuatu dari orang lain. Jika dia pergi ke sana tanpa bertanya dengan jelas, akan buruk jika dia mengetahui ada seseorang yang lebih kuat darinya. Senior Lu, jangan khawatir. Mengingat usia Lin Long, dia paling banyak berada di alam puncak Marsial Overlord. Apakah menurutmu kekuatannya melampaui alam puncak Marsial Overlord dan dapat mencapai alam Raja Bela Diri? Kata Guo Lu. Ya, itu masuk akal. Lu Tingin mengangguk. Menurutnya, tidak peduli seberapa berbakatnya Lin Long atau peluang apa yang dimilikinya, mencapai puncak alam Marsial Overlord pada usia ini sudah menjadi batasnya. Terlebih lagi, bawahanku melihat dengan jelas bahwa kekuatan Lin Long paling banyak berada di puncak alam Marsial Overlord. Tambah Guo Lu, takut Lu Tingin akan khawatir. Itu bagus. Lu Tingin mengangguk. Dia memikirkannya dan bertanya, apa latar belakang Lin Long? Dia secara alami khawatir Lin Long berasal dari sekte besar. Jika itu masalahnya, dia mungkin akan membunuh Lin Long dan memprovokasi monster tua untuk memburunya di seluruh benua langit caotik. Senior Lu, jangan khawatir. Kami sudah menyelidikinya. Lin Long telah tinggal di kota Cuxi dan hanya keluar sebentar. Tidak mungkin dia ada hubungannya dengan sekte besar manapun, kata Guo Lu. Apakah Lin Long melompat keluar dari celah batu? Lu Tingin bertanya dengan ragu. Menurutnya, kemungkinan besar dia terkait dengan sekte besar di usia yang begitu muda dan kekuatan yang kuat. Sejujurnya, bukan hanya Lu Tingin yang khawatir. Bahkan Guo Lu pun khawatir. Karena itulah Guo Lu ingin mengajak Lu Tingin. Tentu saja, dia secara alami tidak akan mengatakan apa yang dia pikirkan, jadi dia berkata, jangan khawatir, Senior Lu. Lin Long pasti mendapatkan peluang besar untuk mencapai level ini. Ini tidak ada hubungannya dengan sekte besar manapun. Melihat Lu Tingin masih sedikit khawatir, dia berkata, Senior Lu, kamu tidak boleh menyerap pada hal-hal di negeri mistis karena ini, kan? Saat menyebutkan alam mistik, hati Lu Tingin mulai berdebar-debar lagi. Seseorang harus tahu bahwa ada sesuatu yang selalu dia inginkan tetapi tidak dapat diperolehnya di sana. Setelah berpikir beberapa lama, dia mengertakan gigi dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku, Lu Tingin, akan menemanimu. Melihat Lu Tingin setuju, Guo Lu menghela nafas lega. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo cepat dan tangkap dia yang lengah, kata Guo Lu. Baiklah, Lu Tingin langsung menyetujui saran ini. Saat itu, Guo Lu segera membawa bawahannya dan Lu Tingin ke kota Cusi. Dengan sekutu yang kuat seperti Lu Tingin, Guo Lu tentu saja tidak perlu khawatir. Saat dia tiba di langit di atas keluarga Lin, dia segera turun dan berteriak, di mana Lin Long dari keluarga Lin. Keluarlah dan terima kematianmu. Pada saat ini, para prajurit keluarga Lin segera mengepung mereka. Merasakan aura kuat yang memancar dari Guo Lu dan yang lainnya, wajah anggota keluarga Lin di sekitarnya mau tidak mau berubah drastis. Siapa ini? Itu Guo Lu, gubernur kota Giok Murni. Orang di sampingnya bahkan lebih kuat. Itu adalah Lutingen, yang ditakuti oleh para ahli di puncak alam Marsial Overlord di kota-kota terdekat. Tidak mungkin, mengapa mereka ada di sini? Bukankah mereka memberi keluarga Lin kita sepuluh hari? Saya kira itu ada hubungannya dengan patah kaki Guo Jianghai oleh Tuan Muda Lin Long di kota. Sudah berakhir, sudah berakhir. Keluarga Lin kita sudah tamat kali ini. Ini adalah seseorang yang bahkan tidak bisa mengalahkan ahli di puncak alam Marsial Overlord. Meskipun kekuatan anggota keluarga Lin di sekitarnya rata-rata, tidak ada kekurangan orang yang berpengetahuan, jadi mereka langsung mengenali Guo Lu dan Lutingen. Begitu mereka memastikan bahwa itu adalah mereka berdua, wajah anggota keluarga Lin di sekitarnya menjadi lebih jelek. Mendengar diskusi ini, Lutingen tentu saja sangat senang. Guo Lu, yang sangat ingin membalas dendam, berkata dengan dingin, panggil Lin Long untuk keluar dan menerima kematiannya. Gubernur Guo, cucuku tidak bermusuhan denganmu. Pada saat itulah sebuah suara terdengar dari jauh. Segera, seseorang muncul di depan Guo Lu dan Lutingen. Itu adalah guru keluarga Lin, Lin Kingshan. Tidak ada permusuhan, hahaha. Kaki putranya telah lumpuh dan dia tidak akan bisa berhubungan seks di kemudian hari, sehingga dia tidak dapat meneruskan garis keluarga. Namun, Lin Kingshan mengatakan bahwa tidak ada permusuhan di antara mereka. Guo Lu tidak bisa menahan tawa karena marah. Gubernur Guo, yang Anda maksud pasti adalah masalah kelumpuhan kaki Guo Jianghai di kota, namun dialah yang harus disalahkan, kata Lin Kingshan perlahan. Kekuatan Lin Long dan Song Xiaofeng telah mencapai alam Raja Beladiri, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Lin Kingshan, aku di sini bukan untuk bermain-main denganmu. Aku hanya punya satu tujuan sekarang, dan itu adalah membuat cucumu keluar dan menerima kematiannya. Kalau tidak, aku, Guo Lu, tidak keberatan memandikan seluruh tubuhmu. Keluarga Lin berlumuran darah. Guo Lu berkata dengan wajah cemberut. Memandikan keluarga Lin ku dengan darah. Wajah Lin Kingshan tiba-tiba menjadi dingin. Apa? Dengan kekuatanku dan senior Lu Tinggen, Lin Kingshan, menurutmu itu tidak cukup. Guo Lu berkata dengan dingin. Takut Lin Kingshan tidak memperhatikan Lu Tinggen, Guo Lu langsung menyebut nama Lu Tinggen. Memandikan keluarga Lin ku dengan darah. Cek-cek, sungguh bualan yang tak tahu malu. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Lin Kingshan, diikuti oleh seorang pemuda anggun berjalan keluar dari kerumunan. Kamu adalah Lin Long. Melihat pemuda yang tidak takut padanya dan Lu Tinggen, mata Guo Lu tiba-tiba menyipit. Pada saat itu, bahkan jika tidak ada orang di sekitar yang memperkenalkannya, dia sudah memastikan bahwa pemuda itu adalah Lin Long, karena jika bukan karena Lin Long, tidak ada yang berani bersikap begitu berani. Ya, Lin Long mengangguk. Kalau begitu aku, Guo Lu, akan membunuhmu hari ini untuk membalaskan dendam putraku. Guo Lu memelototi Lin Long dan berkata. Meskipun Lin Long tidak membunuh Guo Jianghai, menurut Guo Lu, cara Lin Long memperlakukan Guo Jianghai tidak berbeda dengan membunuh Guo Jianghai. Anda melihat Guo Lu, Lin Long mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menggoyangkannya. Tidak cukup. Arogan, Guo Lu tidak bisa menahan amarahnya, dan segera menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Menurutnya, Lin Long paling banyak berada di puncak rilem Marsial Overlord. Dibandingkan dengan dia, yang telah tenggelam dalam puncak alam Marsial Overlord selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman yang kaya, tidak mungkin dia bisa membandingkannya. Hati-hati. Lin Long adalah seorang ahli di puncak rilem Marsial Overlord. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Guo Lu tiba-tiba menyerang, semua orang di keluarga Lin, termasuk Lin Qingshan, berteriak. Lin Qingshan bahkan siap membantu kapan saja. Meskipun Lin Long mengatakan bahwa kekuatannya telah mencapai alam Raja Beladiri, dia merasa tidak nyaman karena dia belum melihat Lin Long beraksi. 862. Bang! Energi telapak tangan menghantam, menciptakan suara terdam. Segera setelah itu, sesosok tubuh mundur beberapa langkah, sementara sosok lainnya tidak bergerak sama sekali. Melihat situasi ini, orang-orang di sekitarnya semua kaget, karena yang mundur sebenarnya adalah Guo Lu. Guo Lu pasti meremehkan lawannya. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi. Saat itu, hampir semua orang memiliki pemikiran yang sama. Guo Lu juga berpikir begitu. Merasa kehilangan muka, wajahnya menjadi gelap, dan dia langsung menggunakan api spiritual di tubuhnya. Api spiritualnya sangat aneh. Setelah digunakan, tubuhnya, termasuk ruang di sekitarnya, berubah menjadi biru, seolah-olah itu adalah lautan api biru yang aneh. Ini adalah api hati biru. Orang-orang dari keluarga Lin segera berseru ketika mereka melihat api spiritual macam apa itu. Api spiritual hati biru telah lama terkenal di seluruh benua langit campuran, namun mereka tidak menyangka bahwa orang yang memiliki api spiritual ini adalah Guo Lu. Lin Qingxian juga sangat khawatir. Dia tahu betapa kuatnya api spiritual ini. Lama, hati-hatilah, api spiritual hati biru ini sangat aneh. Ia dapat mengurangi energi kekuatan apapun dalam jangkauan serangannya, dan pada saat yang sama, juga dapat mengurangi kecepatan teknik pergerakan musuh. Tidak hanya itu, itu juga dapat meningkatkan kecepatan teknik gerakan penggunanya, kata Lin Qingxian cemas. Dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya, jadi dia hanya bisa menjelaskan karakteristik api spiritual hati biru. Api spiritual hati biru ini ternyata sangat kuat. Mendengar kata-kata Lin Qingxian, banyak orang dari keluarga Lin langsung terdiam. Mereka hanya tahu bahwa api spiritual hati biru itu sangat kuat, namun mereka tidak tahu seberapa kuatnya itu. Dengan api spiritual hati biru, tidak akan menjadi masalah bagi Guo Lu untuk mengalahkan Lin Long. Lu Tingen, yang berada di samping, mengangguk pada dirinya sendiri. Cek cek, Lin Qingxian, aku tidak menyangka kamu bisa memahami api spiritual hati biru dengan baik. Namun, tidak peduli seberapa besar kamu memahaminya, kamu tidak punya cara untuk menghadapinya, kata Guo Lu dengan ekspresi bangga di wajahnya. Wajahnya. Sejujurnya, dia jarang menggunakan api spiritual ini, tapi setiap kali dia menggunakannya, dia tidak pernah gagal. Sementara semua orang dikejutkan oleh api spiritual hati biru, Lin Long tersenyum acuh tak acuh dan berkata, saya pikir itu semacam api spiritual, tapi ternyata itu adalah api spiritual biasa. Api spiritual seperti itu sebenarnya digambarkan sebagai api spiritual biasa oleh Lin Long. Ekspresi Guo Lu langsung berubah jelek. Nak, aku akan memberitahumu betapa kuatnya api spiritual itu. Guo Lu meraung dan menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, lautan api biru seakan ingin menelan Lin Long. Situasi ini membuat anggota keluarga Lin di sekitarnya mengkhawatirkan Lin Long. Bahkan Song Xiaofeng, yang juga seorang pejuang rilem martial king, merasakan hal yang sama. Dia bahkan siap menggunakan api spiritual spasial miliknya. Api sepuluh ribu pedang. Lin Long berteriak pada saat itu. Kemudian, api sepuluh ribu pedang tiba-tiba menyala di tubuhnya. Api roh macam apa ini? Semua orang tercengang saat melihat api di tubuh Lin Long yang menyerupai ribuan pedang tajam. Bahkan Lutingen, yang memiliki pengalaman dan pengetahuan paling banyak, membelalakkan matanya. Dia belum pernah melihat api spiritual seperti itu sebelumnya. Guo Lu tentu saja terkejut, tapi yang membuatnya menghela nafas lega adalah api spiritual semacam ini tampaknya tidak terlalu kuat. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Detik berikutnya, api sepuluh ribu pedang menembus api roh hati Indigo miliknya. Kecepatan dan kemampuan penyerapan yang sangat dibanggakan oleh Indigo Heart Spirit Flame miliknya sama sekali tidak berguna. Itu seperti hiasan. Tidak baik, situasi ini menyebabkan dia berseru dalam hatinya. Tapi itu sudah terlambat. Sepuluh ribu api seperti pedang telah menembus tubuhnya seperti pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, dengan kuat memakukannya ke tanah. Adegan itu sunyi senyap. Mereka awalnya mengira Lin Long tidak akan mampu melawan. Siapa sangka dia bisa menghadapi Guo Lu, yang memiliki api spiritual yang begitu kuat, dalam satu gerakan. Lutingen juga sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Meskipun api spiritual Lin Long sangat mengejutkan, dia tidak mengira api itu akan sekuat itu. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu. Api spiritual macam apa ini? Seperti namanya, itu adalah api spiritual yang seperti ribuan pedang tajam. Kenapa? Kamu ingin mencobanya? Lin Long berkata sambil tersenyum tipis sambil menatap Lutingen yang berambut perak. Aku, Lutingen terdiam sesaat. Dia sangat ingin memasuki dunia rahasia dan mendapatkan item di dalamnya. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Lin Long barusan membuatnya sangat ketakutan. Jika ada kekuatan kuat di belakang Lin Long, maka itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sama sekali. Ketika pikirannya berputar cepat, dia akhirnya membuat pilihan. Itu adalah dengan enggan berpisah dengan hartanya dan menyerah pada domen rahasia yang sepertinya sudah ada di tangannya. Lutingen buru-buru berkata, lupakan saja, aku akan mundur. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Lutingen, tidak akan pernah datang ke kota Cubaratmu lagi. Setelah mendengar kata-kata Lutingen, bawahan Guolu, yang awalnya kehilangan tulang punggung mereka dan berencana mengikuti petunjuk Lutingen, tanpa sadar mundur. Bahkan Lutingen pun telah berkompromi. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Cek-cek, menurutmu apakah keluarga Lin Ku adalah tempat yang bisa kamu datangi dan pergi sesukamu? Lin Long berkata sambil tersenyum acuh-ta'acuh. Untuk sesaat, ekspresi Lutingen menjadi sangat jelek. Dia awalnya mengira Lin Long akan memanfaatkan situasi ini dan mengizinkannya pergi. Siapa sangka Lin Long justru mengucapkan kata-kata seperti itu? Lutingen bukan satu-satunya. Anggota keluarga Lin yang hadir juga tercengang. Bahkan Lin Kingshan sedikit bingung. Ketika dia mendengar kata-kata Lutingen, Lin Kingshan langsung menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia mengira tidak akan ada konflik dengan ahli seperti itu. Siapa yang mengira perkataan Lin Long akan menariknya kembali? Di mata anggota keluarga Lin yang hadir, kata-kata Lin Long memang mendominasi. Namun, dominasi dibangun di atas kekuatan yang kuat. Tanpa kekuatan yang kuat, apa gunanya mendominasi? Namun, bahkan kepala keluarga, Lin Kingshan, tidak mengatakan apapun. Mereka secara alami tidak akan menyuarakan kekhawatiran di hati mereka. Nak, menurutmu apakah aku, Lutingen, takut padamu? Lutingen segera menjadi marah karena terhina. Menurutnya, dia sudah menurunkan harga dirinya untuk memberikan jalan keluar kepada pihak lain. Siapa sangka pihak lain tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya. Tentu saja aku tidak peduli dengan apa yang kamu pikirkan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kamu, Lutingen, akan meninggalkan hidupmu di sini hari ini. Bukan hanya kamu, tetapi siapapun yang memiliki rencana apapun pada keluarga Lin Ku juga akan mengalami nasib yang sama. Lin Long dengan dingin berkata kepada Lutingen dan yang lainnya yang datang bersama Guo Lu. Itu sangat membuat mereka takut hingga keringat dingin mengucur di punggung mereka. Hahaha, Lutingen tidak bisa menahan tawa gilanya. Ekspresinya langsung menjadi sangat dingin. Baiklah, baiklah. Hari ini, aku akan memberitahumu bagaimana aku, Lutingen, membuat para ahli di puncak alam Marsial Overlord takut padaku. 863 Begitu aura kuat itu dilepaskan, orang-orang dari keluarga Lin segera merasakan tekanan kuat yang tak terlihat menimpa mereka, menyebabkan mereka mundur. Bahkan ahli seperti Lin Kingshan melakukan hal yang sama. Guo Lu sudah cukup kuat sekarang, tapi Lutingen tampaknya lebih kuat dari Guo Lu. Guo Lu memiliki kekuatan alam Pic Marsial Overlord, dan Lutingen lebih kuat dari Guo Lu. Mungkinkah dia sudah memiliki kekuatan alam Raja Beladiri? Sepertinya dia benar-benar memiliki kekuatan alam Raja Beladiri. Tuan muda Lin Long dalam bahaya, keluarga Lin kita dalam bahaya. Orang-orang di sekitar keluarga Lin semuanya berseru dalam hati mereka. Seperti Guo Lu, Lutingen, dan yang lainnya, mereka merasa bahwa Lin Long paling banyak berada di alam Pic Marsial Overlord. Oleh karena itu, tidak mungkin dia bisa membandingkannya dengan Lutingen, yang telah menunjukkan kekuatan seperti itu. Mereka tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, Lin Long masih terlalu muda. Siapa yang mengira akan ada prajurit muda Rilem Marsial King? Pada saat ini, Lin Kingshan, yang sudah mengetahui kekuatan Lin Long, masih mengkhawatirkannya. Lagi pula, jika mereka berdua berada di alam Raja Beladiri, Lin Long pasti memiliki pengalaman lebih sedikit daripada Lutingen. Mereka sangat terkejut, namun yang tidak mereka duga adalah Lin Long terlihat sangat tenang, seolah-olah dia tidak sedang menghadapi seorang ahli yang kekuatannya sepertinya telah mencapai alam Raja Beladiri. Lutingen juga terkejut dengan ketenangan Lin Long. Namun, dia hanya mengira itu karena ketahanan mental Lin Long yang kuat, dan bukan karena Lin Long yang kuat. Nak, kamu masih bisa tetap tenang ketika menghadapi tekanan yang begitu besar. Aku benar-benar mengagumimu. Namun, aku akan menggunakan fakta untuk memberitahumu bahwa tidak ada gunanya tidak peduli seberapa tenangnya kamu. Begitu dia selesai berbicara, Lutingen langsung mengedarkan energi yang sangat besar di tubuhnya. Setelah beberapa nafas, dia tiba-tiba menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan itu begitu kuat sehingga orang-orang di sekitarnya yang lebih lemah tidak bisa diam. Situasi ini tentu saja membuat orang-orang keluarga Lin mengkhawatirkan Lin Long. Melihat serangan telapak tangan lawannya, Lin Long pun membalasnya dengan telapak tangannya. Serangan telapak tangan ini mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk Lutingen. Ini karena Lin Long tidak menggunakan api rohaninya. Lutingen sangat kuat. Tidak menggunakan api spiritualnya berarti dia tidak menganggap serius Lin Long, dan itu bisa dimengerti. Memikirkan bahwa Lin Long yang tampaknya lemah bahkan tidak akan menggunakan api spiritualnya. Ini terlalu berlebihan. Ini adalah tindakan yang tidak punya otak. Di mata orang banyak, Lin Long tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dari serangan telapak tangan ini. Namun, mereka tidak menyangka kedua kubu akan berimbang setelah serangan telapak tangan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Lutingen meremehkan lawannya? Atau mungkinkah Tuan Muda Lin Long telah mencapai alam Raja Beladiri dan setara dengan Lutingen? Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir. Tentu saja, mereka merasa kemungkinan besar Lutingen meremehkan lawannya. Ekspresi Lutingen berubah, lalu dia berkata dengan suara yang dalam, Bocah, ambil telapak tangan yang lain. Lutingen memang meremehkan lawannya dan meremehkan Lin Long. Namun, setelah pertukaran ini, dia tidak berani gegabuh. Dia segera melepaskan kekuatannya yang paling kuat. Dalam sekejap, kekuatan kuat dari telapak tangan menyapu Lin Long seperti gelombang yang begelombang. Yang mengejutkan semua orang sekali lagi, Lin Long terus melancarkan serangan telapak tangan seolah-olah dia meremehkan Lutingen sedikitpun. Apakah Lin Long ceroboh? Atau apakah dia benar-benar memiliki kekuatan? Pada saat itu, pemikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Kekuatan telapak tangan mendarat sekali lagi. Keluarga Lin langsung bersorak karena situasi masih seimbang. Tidak, jika dilihat lebih dekat, sepertinya Lin Long lebih unggul. Kali ini, dada Lutingen naik turun, seolah ki dan darahnya bergejolak. Ekspresi Lutingen sangat jelek. Dia tahu bahwa kekuatan telapak tangannya bukan tandingan Lin Long. Bocah ini sebenarnya memiliki kekuatan Rilem Marsial King. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana dia melakukannya? Setelah memastikan hal ini, Lutingen mau tidak mau berseru dalam hatinya. Lutingen bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang dari keluarga Lin juga sangat terkejut. Bagaimanapun, tidak terbayangkan bagi Lin Long untuk memiliki kekuatan ahli Rilem Marsial King di usia yang begitu muda. Saat dia berseru kaget, ekspresi Lutingen secara alami menjadi lebih buruk. Di antara semua orang yang hadir, hanya dia yang tahu bahwa kekuatannya belum mencapai alam Raja Beladiri. Alasan mengapa kekuatan telapak tangannya memiliki kekuatan ahli Rilem Marsial King adalah karena dia telah menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan tubuhnya, memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan tahap awal Marsial King untuk jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, kekuatannya bukan tandingan Lin Long. Aku menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan kekuatanku, sehingga tidak bisa bertahan lama. Jika ini terus berlanjut, aku pasti kalah. Sepertinya aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan kartu trufku. Pikiran Lutingen berpacu. Dengan pemikiran ini, dia segera mengaktifkan api spiritual di tubuhnya. Setelah api spiritual diaktifkan, api putih mulai mengelilingi tubuh Lutingen. Tak hanya itu, suhu sekitar juga mulai turun dengan cepat. Ini adalah api spiritual atribut S. Namun, itu terlihat sangat biasa. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan api spiritual yang ditunjukkan Guo Lu sebelumnya, apalagi api spiritual Tuan Muda Lin Long. Penggunaan api spiritual ini oleh Lutingen hanyalah perjuangan putus asa. Beri Tuan Muda Lin Long waktu dan dia pasti akan membunuh Lutingen dengan api spiritual. Anggota keluarga Lin di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Saat ini, tidak ada lagi rasa gugup di wajah mereka. Ini karena Lin Long sudah berada di atas angin. Jika tidak terjadi hal tak terduga, Lutingen pasti akan kalah. Lutingen secara alami mendengar diskusi orang banyak di sekitarnya dengan jelas. Namun, dia tidak terpengaruh oleh hal itu. Sebaliknya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Kali ini, kekuatan telapak tangan secara alami jauh lebih kuat dari dua kali sebelumnya. Lin Long terus menyerang dengan tenang dan tenang. Kali ini, dia menggunakan api 10 ribu pedang. Begitu api 10 ribu pedang muncul, kekuatan telapak tangan Lin Long segera terbang menuju Lutingen seperti 10 ribu pedang tajam. Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka melihat Lutingen menarik kekuatan telapak tangannya dan seluruh tubuhnya mundur dengan cepat. Kekuatan telapak tangan Lin Long menyusulnya. Setelah suara teredam, Lutingen terlempar lebih jauh lagi. Namun, karena Lin Long sudah bersiap dan telah memahami situasinya dengan sangat akurat, serangan telapak tangan ini hanya menyebabkan luka ringan pada Lutingen. Apa yang sedang dilakukan Lutingen? Apakah dia melarikan diri karena dia tahu dia tidak bisa menang? Kerumunan di sekitarnya mau tak mau memikirkan hal ini terlintas di benak mereka. Namun, mereka segera menjadi bingung lagi. Ini karena Lutingen tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia tetap berdiri di tempat yang sama. Apa yang sedang dilakukan Lutingen? Saat kerumunan itu bingung, Lutingen tiba-tiba mengeluarkan seruling hitam pekat dari jubahnya. Ada tanda yang sangat aneh yang terukir pada seruling. Itu jelas merupakan senjata rahasia yang diperkuat dengan Rune. Apakah ini seruling rahasia yang sangat langka namun sangat kuat? 864 Seruling rahasia terkenal di seluruh benua langit caotik sebagai senjata yang bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak. Namun, mereka hanya mendengar tentang kehebatan seruling rahasia itu dan belum pernah melihat orang menggunakannya. Alasannya sederhana, seruling rahasia sangat langka dan hanya bisa dibuat oleh Rune Master yang kuat. Sejauh yang mereka tahu, hanya penguasa Pulau Yangning di wilayah selatan yang memilikinya. Oleh karena itu, mereka tentu saja terkejut melihat Lutingen mengeluarkan seruling seperti itu. Meskipun mereka tercengang, mereka juga sangat mengkhawatirkan Lin Long dan keluarga Lin. Lagipula, seruling rahasia yang legendaris itu terlalu kuat. Bahkan jika banyak ahli yang lebih kuat dari lawan mereka, mereka masih akan menderita kekalahan telak karena lawan mereka memiliki seruling rahasia. Lin Kingshan secara alami juga sangat khawatir. Oleh karena itu, dia langsung bertanya ketika dia melihat Lutingen mengeluarkan seruling rahasia itu. Apakah itu seruling rahasia? Benar, yang ada di tanganku adalah seruling rahasia. Lutingen berkata dengan bangga. Kegelisahan di hatinya telah lama hilang tanpa bekas dengan seruling rahasia di tangannya. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Lin Long, dia bukan tandingannya dengan seruling rahasia. Seruling rahasia sangat langka. Saat ini, satu-satunya pemilik yang diketahui adalah penguasa Pulau Yangning, Pan Ki. Bolehkah saya tahu dari mana Anda mendapatkan seruling rahasia ini? Lin Shanshan bertanya. Saya memperoleh seruling rahasia ini dari penguasa Pulau Yangning, Pan Ki. Bertahun-tahun yang lalu, saya memberi tahu dia tentang dunia rahasia dan memberinya banyak harta sebagai imbalan atas seruling ini. Pada saat itu, itu juga karena dia memiliki seruling rahasia tambahan. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mendapatkan seruling rahasia ini tidak peduli seberapa mahal harganya. Lutingen berkata sambil tersenyum. Melihat ekspresi keheranan di wajah orang-orang di sekitarnya, dia melanjutkan, ini juga karena saya kenal dengan Master Pan Ki. Jika itu orang lain, saya khawatir mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sentuh seruling rahasia ini. Apakah kamu kenal dengan Master Pan Ki? Lin Kingshan mau tidak mau bertanya dengan ekspresi khawatir. Tidak heran jika Lin Kingshan khawatir. Pulau Yangning adalah kekuatan terkuat di wilayah selatan. Pan Ki praktis bisa memanggil angin dan hujan di wilayah selatan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh keluarga Lin. Pada saat ini, Lin Kingshan bukan satu-satunya yang khawatir. Anggota keluarga Lin lainnya juga sangat khawatir. Pulau Yangning seperti raksasa di depan mereka. Pada saat ini, Lu Tinggen secara alami lebih senang dengan dirinya sendiri. Dia terkekeh dan berkata, saya sudah siap untuk menikahkan cucu saya dengan putra keempatnya. Apakah menurut Anda itu bagus? Ini berbahaya. Bahkan jika kita cukup beruntung untuk mengalahkan Lu Tinggen, Tuan Pulau Pan pasti akan menimbulkan masalah bagi keluarga Lin kita di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Lu Tinggen, wajah anggota keluarga Lin berubah drastis. Pikiran gelisah yang sama muncul di hati mereka. Adapun Lin Kingshan, alisnya terjalin erat. Karena seruling rahasia di tangan Lu Tinggen, apa yang dikatakan Lu Tinggen mungkin saja benar. Dengan kata lain, keluarga Lin kemungkinan besar akan menentang Pulau Yangning. Apakah kamu membicarakan tentang Pan Yinghui itu? Linlong bertanya dengan acuh tak acuh. Pihak lain justru membual tentang hubungannya dengan Pulau Yangning di hadapannya, yang membuatnya ingin tertawa. Adapun Song Xiaofeng, yang tahu segalanya, dia menutup mulutnya dan terkekeh. Namun, karena perhatian semua orang tertuju pada Lu Tinggen, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Waktu dia kembali terlalu singkat, dan dia telah mengalami terlalu banyak hal. Oleh karena itu, Linlong tidak punya waktu untuk memberitahu keluarganya tentang apa yang terjadi di Pulau Yangning, yang menyebabkan situasi saat ini. Apakah kamu kenal Tuan Muda keempat Pan? Lu Tinggen sedikit terkejut, tapi kemudian merasa lega. Lagipula, beberapa Tuan Muda keluarga Pan sangat terkenal, jadi wajar jika dia mengenal mereka. Aku kenal dia, Linlong mengangguk, lalu mengganti topik. Namun, dia mungkin tidak bisa menikah dengan keluarga lumu. Tidak mungkin. Cek-cek, menurutku kamu hanya cemburu, Linlong. Lu Tinggen mau tidak mau mengejek Linlong. Apa yang aku katakan itu benar. Karena dia sekarang berada di penjara bawah tanah Pulau Yangning, dia mungkin akan dikurung untuk waktu yang sangat lama. Dia benar-benar tidak bisa menikah dengan keluarga lumu. Linlong tersenyum. Terkurung di ruang bawah tanah. Hahaha, kataku, Linlong, tidak bisakah kamu cemburu? Lu Tinggen tidak bisa menahan tawa. Menurutnya, Linlong murni cemburu. Bagaimanapun, Pan Yinghui adalah putra Pan Ki. Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dia buat, dia tidak akan dikurung di penjara bawah tanah selamanya. Apa yang kukatakan itu benar. Linlong merentangkan tangannya tanpa daya. Nak, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Aku akan menanganimu terlebih dahulu. Jika saatnya tiba, aku akan meminta tuan muda keempat dari keluarga Pan untuk mengambil alih keluarga Linmu. Sejak saat itu, Lin keluarga akan mendengarkanku, Lu Tinggen, dengan patuh. Jika aku menyuruhmu pergi ke timur dan barat, kamu akan pergi ke barat. Lu Tinggen berkata dengan dingin. Faktanya, dia pernah berhubungan dengan aliansi pernikahan ini. Apakah itu akan berhasil atau tidak, itu tergantung pada apakah Pan Ki mengizinkannya. Kalau tidak, dia akan menggunakan hubungannya dengan Pan Ki untuk pamer. Karena selama ini dia mengasingkan diri, dia tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Selain itu, Linlong tidak terlalu mempermasalahkan keinginannya untuk menjadi penguasa pulau di Pulau Yang Ning. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui bahwa penguasa pulau di Pulau Yang Ning telah digantikan. Kalau begitu, kamu benar-benar luar biasa. Linlong tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak percaya padaku, Lu Tinggen berkata dengan dingin. Tentu saja tidak, karena Pan Yinghui sekarang berada di penjara bawah tanah. Linlong menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku harus memberitahumu betapa menakjubkannya seruling rahasia ini. Ekspresi Lu Tinggen tiba-tiba berubah. Setelah mengatakan itu, dia menaruh seruling rahasia di tangannya ke mulutnya. Hanya dengan pukulan lembut, suara tajam langsung terdengar di telinga semua orang. Anggota keluarga Lin di tempat kejadian mau tidak mau terkejut dan menutup telinga mereka dengan erat. Melihat situasi ini, wajah Lu Tinggen langsung menunjukkan ekspresi bangga. Dia berkata dengan bangga, ini hanya hidangan pembuka. Hal yang lebih menakjubkan masih akan datang. Saat dia hendak terus memainkan seruling di tangannya, Lin Kingshan tiba-tiba berkata, Senior Lu, bisakah kita bernegosiasi? Alasan mengapa Lin Kingshan mengatakan ini bukan hanya karena seruling rahasia itu terlihat luar biasa, tetapi juga karena Lu Tinggen tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Pulau Yangning. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan Lu Tinggen, mereka pasti akan menghadapi Pulau Yangning yang lebih kuat nantinya. Oleh karena itu, dia segera mengambil keputusan dalam situasi ini. Tanpa diduga, ekspresi Lu Tinggen menjadi dingin. Lin Kingshan, aku baru saja memberimu kesempatan. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu tidak mengambilnya? Lu Tinggen juga orang yang pemarah. Apakah Anda pikir Anda bisa bernegosiasi hanya karena Anda bilang begitu? Senior Lu, kami memang salah sekarang. Sekarang aku minta maaf, bisakah kamu mempertimbangkannya dengan serius? Lin Kingshan buru-buru berkata setelah melihat Lu Tinggen menolak. Tidak, Lu Tinggen berkata dengan tegas. Melihat Lin Kingshan sangat takut dengan seruling rahasia di tangannya dan Pulau Yangning, Lu Tinggen semakin tidak mau menyetujuinya. 865 Sambil mengertakkan gigi, Lin Kingshan mengambil keputusan. Senior Lu, bagaimana kalau klan Lin memberikan tempat ini padamu selamanya? Dibandingkan dengan menyinggung Pulau Yangning yang kuat, menjaga kekuatan klan Lin tidak diragukan lagi lebih penting. Itulah mengapa Lin Kingshan sangat tegas. Berikan tempat ini padaku, Lu Tinggen. Aku bisa mempertimbangkannya. Mendengar kondisi Lin Kingshan, Lu Tinggen tidak bisa menahan senyum puas. Menurutnya, meskipun dia bisa menggunakan runeflut untuk merebut tempat ini, itu pasti akan memakan banyak biaya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak melawan. Terima kasih, Senior Lu. Lin Kingshan tidak bisa menahan nafas lega. Saat ini, ekspresi Lu Tinggen menjadi dingin. Saya masih memiliki kondisi kecil. Kondisi apa? Lin Kingshan bertanya dengan tergesa-gesa. Artinya, membuat Lin Long berlutut dan bersujud kepadaku untuk meminta maaf. Lu Tinggen menunjuk ke arah Lin Long dan berkata dengan dingin. Lin Kingshan mengerutkan alisnya. Meskipun masih ada harapan selama masih ada kehidupan, menurut pendapatnya, menindasnya baik-baik saja, tetapi menindas Lin Long jelas tidak mungkin dilakukan. Apa? Kamu bahkan tidak bisa menyetujui permintaan sekecil itu. Melihat Lin Kingshan tidak berbicara, nada suara Lu Tinggen menjadi lebih berat. Karena Lin Long telah melawannya sebelumnya, dia tentu saja harus mempermalukannya. Pada saat ini, Lin Long angkat bicara. Bukannya aku tidak bisa menyetujuinya, tapi aku tidak perlu menyetujuinya. Tidak perlu setuju. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Lu Tinggen mencibir. Dia kemudian menoleh ke Lin Kingshan dan berkata, Lin Kingshan, saya sudah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak mengambilnya. Oleh karena itu, saya berubah pikiran. Saya akan menggunakan runeflut saya untuk merebut tempat ini dari tanganmu. Jika itu masalahnya, maka klan Lin akan bertarung sampai akhir. Ekspresi Lin Kingshan menjadi dingin. Baiklah, cicipi runeflut ini. Dengan itu, Lu Tinggen sekali lagi meletakkan runeflut di mulutnya. Lin Long berkata kepada Lin Kingshan dan anggota klan Lin lainnya, kakek, kalian harus mundur sekarang. Biarkan saya menunjukkan kepadanya betapa lemahnya runeflut miliknya. Lemah. Nak, kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Hahaha, Lu Tinggen tidak bisa menahan tawa. Baginya, Lin Long hanya sesumbar. Lin Kingshan, yang berada di samping, berkata dengan cemas, lama sekali, seruling rahasia ini bukanlah masalah kecil. Lin Kingshan takut Lin Long tidak akan mampu menanganinya sendirian. Kakek, jangan khawatir, seruling rahasianya hanyalah mainan anak-anak di mataku. Tidak ada gunanya disebutkan sama sekali, kata Lin Long acuh tak acuh. Song Xiao Feng, yang berdiri di samping Lin Long, juga berkata, kakek, suamiku memang tidak takut dengan seruling rune ini. Kamu tidak perlu khawatir. Di alam mistik pulau Yangning, Lin Long bahkan bisa mengalahkan panki, yang menggunakan seruling rune. Mengetahui hal ini, Song Xiao Feng tidak khawatir sama sekali. Baik-baik saja maka, melihat Lin Long begitu percaya diri, Lin Kingshan hanya bisa menganggupkan kepalanya. Segera, dia menyuruh seluruh keluarga Lin untuk mundur jauh, untuk mencegah seruling rahasia itu melukai mereka. Bocah, karena kamu berani menghina seruling rahasia ini, aku, Lu Tingen, akan memberitahumu betapa kuatnya seruling rahasia ini. Lu Tingen meraung lagi saat melihat Lin Long meremehkannya. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa lagi menahan diri dan mulai meniup seruling ke mulutnya. Dalam sekejap, nada yang sangat aneh bergema di langit di atas kediaman keluarga Lin. Pada saat ini, meskipun anggota keluarga Lin sudah mundur jauh, kepala mereka masih merasa sangat tidak nyaman. Beberapa dari mereka yang lebih lemah bahkan memegangi kepala mereka dan mulai muntah-muntah. Lu Tingen merasa puas dengan reaksi orang-orang di sekitarnya. Meski Lin Long masih berdiri kokoh di hadapannya, dia percaya bahwa dalam beberapa saat lagi, Lin Long, yang paling dekat dengannya, pasti tidak akan mampu menahan beban terberat dari serangan seruling rahasia itu. Namun, ekspresinya segera berubah sedikit jelek, karena dia menemukan bahwa Lin Long benar-benar tidak terpengaruh sama sekali. Seolah-olah ada penghalang takasat mata yang menghalangi lagu yang dimainkannya. Apakah ini masih belum cukup? Dengan pemikiran ini, Lu Tingen mengubah cara dia memainkan seruling. Begitu dia melakukannya, lagu yang dia mainkan menjadi lebih bersemangat. Meskipun mereka sudah mundur cukup jauh, beberapa seniman bela diri keluarga Lin masih merasakan sakit yang menusuk di kepala mereka. Dua orang yang lebih lemah bahkan pingsan karena kesakitan. Lu Tingen telah memainkan nada paling kuat dari seruling rahasia itu. Menurutnya, Lin Long pasti tidak akan mampu menahannya kali ini. Namun, dia segera tercengang. Ini karena dia mengetahui bahwa Lin Long masih berdiri dengan tenang di tempat aslinya. Bahkan, ada sedikit senyuman di wajahnya. Ini bukan apa yang dia bayangkan, di mana Lin Long melakukan yang terbaik untuk menahan kerusakan dari nada seruling rahasia itu. Bagaimana ini mungkin? Lu Tingen mau tidak mau melebarkan matanya melihat pemandangan ini. Seruling rahasianya telah digunakan melawan banyak ahli, namun tak satupun dari mereka yang setenang dan tenang seperti Lin Long. Bahkan yang terkuat di antara mereka, yang kekuatannya hampir tak terhingga mendekati alam Raja Beladiri, telah melakukan yang terbaik untuk menahan serangan seruling rahasia itu. Bagaimana Lin Long bisa seperti ini? Seolah-olah dia hidup di dunia yang berbeda. Mungkinkah dia belum memainkannya cukup lama? Dengan pemikiran ini, Lu Tingen terus bermain. Memainkan seruling rahasia sangat melelahkan. Meski belum lama bermain, dahil Lu Tingen sudah dipenuhi keringat. Namun, bagaimana dia bisa berhenti sekarang? Dia hanya bisa terus bermain dengan sekuat tenaga. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspresi Lu Tingen menjadi semakin jelek. Ini karena dia menyadari bahwa lagu yang dia mainkan tidak berpengaruh sama sekali pada Lin Long. Setelah memastikan hal ini, anggota keluarga Lin di sekitarnya semuanya bersorak. Mereka awalnya berpikir bahwa Lin Long tidak akan mampu menolak seruling rahasia, tetapi siapa yang mengira bahwa seruling rahasia tidak akan menyakitinya sama sekali. Mereka berada begitu jauh hingga kepala mereka terasa seperti akan meledak. Namun, Tuan Muda Lin Long sangat dekat dengan seruling, namun dia baik-baik saja. Ini sungguh luar biasa. Mereka tidak bisa tidak memuji dia di dalam hati mereka. Bagaimana mungkin kamu tidak terpengaruh sama sekali? Lu Tingen mau tidak mau berhenti dan menatap Lin Long dengan tidak percaya. Karena seruling rahasiamu itu seperti mainan anak-anak di tanganku, kata Lin Long lagi. Lu Tingen merasa sangat terhina, tapi apa yang bisa dia lakukan? Seruling rahasia yang dia banggakan tidak berpengaruh sama sekali pada lawannya. Tidak sopan jika tidak membalasnya, kata Lin Long. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan seruling dari dadanya. Kamu, kamu juga punya seruling rahasia. Lu Tingen mau tidak mau melebarkan matanya ketika dia melihat seruling di tangan Lin Long, yang jelas-jelas diukir dengan tanda aneh. Bukan hanya Lu Tingen, selain Song Xiaofeng, anggota keluarga Lin di sekitarnya semuanya terbuka lebar. 866 Benar, aku juga punya seruling rune. Lin Long tersenyum dengan tenang. Di mana kamu mendapatkan seruling rune ini? Lu Tingen mau tidak mau bertanya. Dia telah membayar mahal untuk mendapatkan seruling rune dari Pan Qi. Sekarang dia melihat Lin Long memegang seruling rune di tangannya pada usia yang begitu muda, dia tentu saja tidak dapat mempercayainya. Saya mengambilnya dari Pan Qi, kata Lin Long. Merebutnya dari Pan Qi, apakah kamu bercanda, kata Lu Tingen. Dia tidak mempercayai kata-kata Lin Long. Mengingat kekuatan Pan Qi, bagaimana seseorang bisa merebut sesuatu darinya. Apalagi Pan Qi hampir tidak pernah meninggalkan Pulau Yang Ning. Di Pulau Yang Ning, tempat dia tinggal, susunan runeh hampir tak terkalahkan. Oleh karena itu, menurutnya Lin Long pasti beruntung dan mendapatkannya dari tempat lain. Di sisi lain, Lin King Shan, yang mempercayai kata-kata Lin Long, benar-benar tercengang. Dia takut keluarga Lin-nya akan menyinggung Lu Tingen dan Pulau Yang Ning. Dia tidak menyangka cucunya telah menyinggung Pulau Yang Ning. Dia tidak hanya menyinggung perasaan mereka, tetapi dia juga merampas harta karun itu dari mereka. Lin King Shan bukan satu-satunya. Sebagian besar anggota keluarga Lin berada di negara bagian yang sama. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membiarkanmu mencobanya. Lin Long tersenyum dengan tenang. Ayo kita coba. Aku tidak percaya seruling runemu entah dari mana bisa lebih kuat dari seruling rune Tuan Pulau Pan. Lu Tingen berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Lin Long, yang berada di seberangnya, juga mulai memainkan seruling rune di tangannya. Lagunya tidak terdengar istimewa pada awalnya, tetapi orang-orang di sekitarnya segera merasa ada yang tidak beres. Mereka jelas-jelas melihat ke arah Lin Long dan Lu Tingen, tetapi pikiran mereka memikirkan hal lain. Mereka yang memiliki kemauan spiritual yang lemah benar-benar lupa di mana mereka berada dalam sekejap. Mereka yang memiliki kehendak ilahi yang sedikit lebih kuat hanya bisa berjuang untuk bertahan. Saat ini, mereka juga memahami kegunaan seruling Lin Long. Bahkan orang-orang di sekitar mereka pun merasakan hal yang sama, apalagi Lu Tingen yang berdiri di hadapan Lin Long dan diserang oleh nada seruling Lin Long. Meskipun dia lebih kuat dari anggota keluarga Lin di sekitarnya, Lu Tingen dengan cepat mengalami kesurupan karena hal ini. Tidak baik, untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit di lidahnya segera membangunkannya. Setelah bangun tidur, dia menyadari bahwa lagu ini sangat familiar. Itu jelas merupakan lagu yang dimainkan Pan Ki dengan seruling rune untuk dipamerkan ketika dia pergi menemui Pan Ki. Pada saat itu, Pan Ki mengatakan bahwa ini adalah sebuah upacara peringatan. Pantas saja kesadaran saya kabur dan mengantuk. Dengan kata lain, seruling rune di tangan orang ini benar-benar milik Pan Ki. Lu Tingen berpikir dalam hati. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah sebuah upacara peringatan, Lu Tingen tidak punya cara untuk menghadapinya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghidupi dirinya sendiri dengan pahit. Untungnya, Linlong berhenti setelah beberapa saat, membiarkan Lu Tingen mengatur nafas. Anak ini mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti. Dengan kata lain, seruling rahasianya tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Memikirkan hal ini, Lu Tingen menghela nafas lega. Tapi ketika tatapannya beralih ke wajah Linlong, sudut mulutnya bergerak-gerak. Karena Linlong tampak tenang, dan sepertinya persepsi ilahinya tidak habis sama sekali. Apa pendapatmu tentang seruling rahasiaku? Linlong tersenyum tipis saat ini. Nak, berapa sebenarnya yang kamu bayar agar Tuan Pulau Panki memberimu seruling rahasia dan lagu seperti itu? Lu Tingen mau tidak mau bertanya. Sejujurnya, saat pertama kali mendengar Panki memainkan rekuyum, dia langsung mendapat ide untuk itu. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah ketika ia meminta rekuyum, Panki langsung menolaknya, mengatakan bahwa apa yang ia tawarkan tidak cukup. Pada akhirnya, dia hanya bisa mendapatkan seruling rahasia yang jelas sangat biasa dan dua lagu. Sekarang dia melihat bahwa Linlong benar-benar bisa mendapatkan rekuyum, dia tentu saja terkejut. Tentu saja, dia mengatakan ini karena dia tidak percaya Linlong telah merebutnya. Sebaliknya, dia merasa Linlong pasti menggunakan sesuatu untuk menukarnya. Dia sudah mengatakan bahwa dia telah merebutnya, tapi Linlong masih tidak mempercayainya. Karena itu, Linlong tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Segera, dia memainkan seruling di tangannya lagi. Kali ini, gaya lagunya benar-benar berbeda. Itu tidak senyaman sebelumnya, tapi memiliki aura yang sangat intens dan suram, seolah ribuan tentara dan kuda berlari kencang di medan perang. Ini nyanyian 10 ribu anak panah. Lu tingin berteriak tanpa sadar. Saat itu, Panki juga menampilkan nyanyian 10 ribu anak panah sebagai tambahan pada rekuyum. Ketika nyanyian 10 ribu anak panah dimainkan, Linlong langsung terpesona karena kekuatan ofensifnya tidak sebanding dengan rekuyum. Namun, dia bahkan tidak berani bertanya, karena jika dia tidak bisa mendapatkan lagu seperti rekuyum, bagaimana Panki bisa memberinya lagu 10 ribu anak panah? Belakangan, Panki bahkan secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan memberikan lagu seperti itu karena itu adalah kartu asnya. Sekarang lagu seperti itu benar-benar muncul di tangan Linlong, bagaimana mungkin Lu tingin tidak terkejut? Mungkinkah seperti yang dikatakan anak ini? Apakah dia benar-benar merebut seruling rahasia dari tangan Panki? Setelah terkejut, Lu tingin, yang merasakan kekuatan nyanyian 10 ribu anak panah, buru-buru berteriak, Linlong, saya setuju dengan negosiasi. Linlong segera berhenti ketika dia mendengar kata-kata Lu tingin, dan kehendak 10 ribu anak panah yang telah terkondensasi di kehampaan sekitar Lu tingin juga melambat. Situasi ini membuat Lu tingin segera menghela nafas lega, karena dia tahu jika dia sedikit lebih lambat, kehendak 10 ribu anak panah akan tercurah tanpa syarat. Ketika itu terjadi, dia pasti akan tertembak penuh lubang. Melihat Linlong telah berhenti, Lu tingin buru-buru berkata, Linlong, aku berjanji tidak akan pernah datang ke kota Cuxi lagi, dan aku tidak akan pernah menimbulkan masalah bagi keluarga Linmu lagi. Dia secara alami mengatakan ini karena dia mengira Linlong telah berhenti untuk menerima negosiasi. Tanpa diduga, Linlong mencibir dan berkata, kamu salah. Tidak ada negosiasi sejak awal. Apa yang aku, Linlong, ingin lakukan adalah membunuhmu dan memberitahumu akibat menyinggung keluarga Lin. Begitu dia selesai berbicara, Linlong mulai memainkan lagu itu lagi. Dalam sekejap, kehendak 10 ribu anak panah sekali lagi mengembun di kehampaan. Ekspresi Lu tingin berubah drastis saat dia berteriak, Linlong, ampuni hidupku. Aku bersedia memberikan semua yang kamu inginkan. Kehendak 10 ribu anak panah di dalam kehampaan terlalu kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sama sekali. Melihat Linlong tidak tergerak, Lu tingin, yang sudah bermandikan keringat dingin, berteriak lagi, saya baru-baru ini mengetahui tentang alam rahasia. Jika Anda mengampuni saya, saya akan memberitahu Anda lokasi alam rahasia itu. Alam rahasia, Linlong berhenti ketika mendengar kata-kata Lu tingin. Dia ingin melihat dunia rahasia seperti apa yang bisa disebutkan oleh pihak lain. Begitu tekanan pada tubuhnya hilang, Lu tingin segera merasa seolah-olah dia telah diampuni. Dia buru-buru berlutut dan berkata, alam rahasia itu sepertinya memiliki dua api roh yang kuat. Ini pasti cocok untuk ahli sepertimu. 867 Baiklah, aku akan memberitahumu nanti. Linlong mengangguk, lalu menatap bawahan Guolu dan berkata dengan dingin, kamu boleh pergi sekarang. Namun, jangan berpikir bahwa keluarga Lin kami tidak akan berani melakukan apapun padamu. Jika kamu berani tidak menghormati keluarga Lin kami di masa depan. Sedikitpun, nasibmu akan sama dengan tuan kotamu. Saat ini, Guolu, yang terluka parah oleh Linlong, sudah meninggal. Mendengar kata-kata Linlong, wajah semua orang berseri-seri. Mereka mengira Linlong akan membunuh mereka, tapi siapa sangka dia akan membiarkan mereka. Mereka pergi. Tuan Mudalin, kami pasti tidak akan berani untuk tidak menghormati keluarga Lin di masa depan. Tuan Mudalin, saya akan memperlakukan siapapun dari keluarga Lin sebagai tamu terhormat di masa depan. Tuan Mudalin, saya akan meninggalkan Clear Jade City jauh-jauh. Tuan Mudalin, Anda benar-benar orang baik. Orang-orang ini sangat berterima kasih. Setelah mengatakan itu, mereka segera berbalik dan pergi, takut Linlong akan berubah pikiran. Melihat orang-orang yang datang dengan arogan dan pergi seperti anjing liar, anggota keluarga Lin merasa sangat nyaman. Tentu saja, ada satu hal yang tidak mereka mengerti, dan itulah sebabnya Linlong membiarkan mereka pergi. Namun, dengan kekuatan Linlong saat ini, mereka tidak berani mempertanyakannya. Suamiku, tidak baik membiarkan mereka pergi seperti ini, kata Suranran. Meskipun Suranran baik hati, dia juga tahu bahwa membiarkan orang-orang ini pergi seperti ini tidak baik untuk keluarga Lin. Bagaimanapun, beberapa dari orang-orang ini pasti menyimpan dendam terhadap keluarga Lin. Ranran, jangan khawatir, orang-orang ini tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Alasan kenapa aku membiarkan mereka pergi adalah karena aku ingin mereka menyebarkan berita tentang kekuatan keluarga Lin kita. Dengan cara ini, tidak ada yang berani melakukannya lakukan apapun pada keluarga Lin kita. Bahkan para kultifator yang kuat pun harus berpikir dua kali jika mereka ingin berurusan dengan keluarga Lin kita, kata Linlong. Mendengar kata-kata Linlong, Su Ranran dan yang lainnya tiba-tiba mengerti. Sebelumnya, mereka hanya ingin orang-orang ini tidak menjadi ancaman bagi keluarga Lin, jadi mereka tidak memikirkan hal ini. Setelah membubarkan keluarga Lin, Linlong membawa Lutingen ke sebuah ruangan dan mulai bertanya kepadanya tentang domain rahasia. Dari ekspresi Lutingen, Linlong tahu bahwa dia tidak berbohong. Alam mistik seperti itu seharusnya benar-benar ada. Kamu bilang ada dua api spiritual yang kuat. Api spiritual macam apa itu? Dan di mana alam rahasianya? Linlong bertanya. Salah satu dari dua jenis api spiritual ini adalah api spiritual dengan atribut S, dan yang lainnya adalah api spiritual dengan atribut api. Dari apa yang aku pahami, kekuatan salah satu dari mereka tidak kalah dengan api spiritual yang kamu gunakan tadi. Yang paling penting adalah kedua jenis api spiritual ini saling melengkapi, dan begitu digunakan bersama, kekuatan mereka akan meningkat pesat, dan mereka dapat sepenuhnya mengalahkan ahli dengan kekuatan di atas mereka sendiri. Kata Lutingen. Oh, benarkah begitu? Linlong mau tidak mau bertanya. Mungkinkah itu kombinasi sempurna antara api roh Tian Xin dan api roh Es Surgawi? Pikiran itu terlintas di benak Linlong. Kedua jenis api spiritual ini adalah kembar, namun karena atribut mereka yang berbeda, kekuatan gabungan mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan dua api spiritual atribut spasial yang juga kembar. Sebagai Kaisar Wu, Linlong secara alami tahu bahwa ada api spiritual di benua Mutian. Oleh karena itu, meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia dapat menebak dari kata-kata Lutingen bahwa itu adalah api spiritual. Seharusnya begitu. Setelah mengatakan itu, Lutingen mengeluarkan selembar kertas menguning dari sakunya. Melihatnya, Linlong menyadari bahwa ada bahasa kuno tertulis di atasnya. Meskipun itu adalah bahasa kuno, namun tidak setua itu. Oleh karena itu, siapapun yang serius membaca buku tentang benua Mutian pada dasarnya akan dapat memahami maknanya. Melihat lebih dekat, Linlong menyadari bahwa ada penyebutan dua jenis api spiritual ini secara samar-samar. Meskipun tidak ada nama, Linlong menduga itu mengacu pada dua jenis api spiritual ini. Mungkin memang ada alam mistik dengan dua jenis api spiritual ini, pikir Linlong dalam hati. Kemudian, Linlong bertanya, karena kamu tahu bahwa ada api spiritual yang begitu kuat, mengapa kamu tidak pergi ke alam mistik untuk mendapatkannya? Lutingen segera tersenyum pahit, Tuan Mudalin, saya juga ingin memasuki alam mistik untuk mendapatkan dua jenis api spiritual. Sayangnya, alam mistik dilindungi oleh formasi rahasia. Saya telah menghabiskan setengah tahun untuk menelitinya tetapi sudah tidak menemukan apapun. Oleh karena itu, saya hanya dapat mengalihkan perhatian saya untuk sementara ke keluarga Lin. Apakah begitu? Linlong mengangguk, lalu berkata, Kalau begitu, bawa aku ke sana besok. Hampir semua alam mistik di benua Mutian dilindungi oleh formasi rahasia. Oleh karena itu, Linlong tidak terkejut jika situasi seperti itu terjadi. Baiklah, Lutingen segera menjawab. Dia sekarang menjadi ikan di talenan Linlong. Selain menyetujuinya, apa lagi yang bisa dia lakukan? Kemudian, Linlong memberitahu kakeknya Lin Kingshan, Su Ran Ran dan yang lainnya tentang masalah ini. Mendengar bahwa Linlong akan pergi begitu cepat, Su Ran Ran dan yang lainnya tentu saja sedikit tidak senang. Dari sudut pandang mereka, Linlong bahkan belum menghangatkan kursinya. Linlong tersenyum, Ran Ran, King Ching, Aku sebenarnya pergi ke alam mistik demi kebaikanmu sendiri. Su Ran Ran dan Su King Ching mau tidak mau bertanya, mungkinkah kamu akan memberikan dua jenis api spiritual kepada kami? Mereka semua adalah orang-orang yang sangat cerdas, jadi mereka secara alami tahu apa yang akan dilakukan Linlong dari kata-katanya. Itu benar. Linlong menganggup, lalu berkata, Dengan api spiritual yang kumiliki, kedua jenis api spiritual ini tidak berguna bagiku. Namun, keduanya akan sangat berguna bagi kalian berdua. Karena kalian berdua memiliki tubuh indah dan bersaudara, hatimu terhubung. Kamu akan mampu mengeluarkan potensi penuh dari api spiritual kembar. Benar-benar, mendengar kata-kata Linlong, Su Ran Ran dan Su King Ching merasa sedikit terpesona. Sekalipun itu bukan api spiritual yang begitu kuat, mereka tetap menantikannya. Lagipula, saat ini mereka tidak memiliki api spiritual yang bisa mereka gunakan. Tentu saja, Linlong mengangguk. Namun, perjalanan ini pasti akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, saya harap Anda tidak pergi. Setelah beberapa saat gembira, Su Ran Ran segera menggelengkan kepalanya. Kakak benar, Su King Ching juga ikut serta. Jangan khawatir. Dengan kekuatanku, tidak akan terjadi apa-apa. Linlong tidak bisa menahan senyum. Dia sudah pergi ke tempat yang lebih berbahaya, jadi mengapa dia takut dengan alam mistik seperti ini? Jika kamu pergi, maka aku dan King King akan pergi bersama. Aku tidak ingin kamu mempertaruhkan nyawamu demi kami, Su King Ching segera berkata. Itu tidak akan berhasil. King King, kamu hanya akan menimbulkan masalah bagiku jika kamu pergi, kata Su Ran Ran buru-buru. Dalam hatinya, dia secara alami ingin pergi bersama Linlong dan tidak membiarkan dia mengambil risiko sendirian. Namun, logika memberitahunya bahwa mereka hanya akan menimbulkan masalah bagi Linlong jika mereka melakukannya. Ran Ran benar, Linlong tidak bisa menahan senyum. 868 Suamiku, aku ikut denganmu, kata Song Xiao Feng. Suamiku, biarkan Xiao Feng pergi bersamamu, kata Su Ran Ran. Hem, tentu, Linlong mengangguk setelah memikirkannya. Linlong awalnya ingin Song Xiao Feng tinggal di kota Cuxi, tetapi karena tanah misteri juga berada di wilayah tengah dan tidak jauh dari kota Cuxi, tidak ada salahnya membiarkan Song Xiao Feng ikut serta. Tentu saja, semua ini karena Song Xiao Feng telah mencapai alam Raja Beladiri. Kalau tidak, dia tidak akan merasa nyaman jika Song Xiao Feng ikut serta. Lebih lama lagi, tanah misteri semacam ini sangat berbahaya. Jika Anda benar-benar tidak bisa mendapatkannya, jangan ambil risiko dengan nyawa Anda. Selama Anda masih hidup, masih ada harapan, saran Lin Qingshan. Hem, oke, jawab Linlong sambil tersenyum. Setelah mengambil keputusan, dia secara alami bercinta dengan gadis-gadis malam itu. Setelah siksaan ini, Su Qingqing, yang cemberut dan tidak bahagia di siang hari, akhirnya tersenyum lagi. Suamiku, kamu harus berjanji pada Qingqing bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak akan memaksakan diri, kata Su Qingqing. Jangan khawatir, apapun yang terjadi pada suamimu, dia akan baik-baik saja. Linlong menghibur. Ketika tiba waktunya untuk pergi, Su Ran Ran dan kupu-kupu kecil secara alami enggan. Linlong, yang berhati batu, segera memulai perjalanannya. Jalan di depannya berbahaya, dan dia tidak bisa berhenti jika ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Setelah melewati beberapa kota bersama Lutingen, mereka sampai di tempat tujuan. Itu adalah kota kecil di bawah kota Gutan, kota Qingqing. Sebagai kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, Linlong sangat mengenal kota Gutan. Berbeda dengan kota Angin Hitam dan kota Giyok Jernih, kota Gutan sangatlah sederhana, dan bahkan seniman bela diri dari wilayah tengah pun tidak menganggapnya serius. Linlong tahu bahwa ada keluarga kuat di kota Gutan yang jauh melampaui penguasa kota, tapi keluarga ini sangat rendah hati. Orang-orang hanya tahu tentang penguasa kota-kota Gutan, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada keluarga besar di kota itu. Alam rahasia itu ada di Clear Stream Mountain di Clear Stream Town. Letaknya di lokasi terpencil, dan sangat sedikit orang yang datang ke sini. Jika saya tidak mendapatkan peta harta karun yang rusak hari itu, mustahil bagi saya untuk menemukan tempat itu. Kata Lu Tingeng. Segera, keduanya tiba di Gunung Qingqi. Clear Stream Mountain ini terdiri dari beberapa puncak gunung besar yang terhubung satu sama lain. Hampir seluruh puncak gunung ditutupi oleh pepohonan yang mengjulang tinggi, dan binatang buah sering terlihat berkeliaran di gunung. Itu memang tempat yang jarang dikunjungi manusia. Tuan Mudalin, letaknya di perut gunung di depan. Dengan itu, Lu Tingeng segera memimpin Linlong dan Song Xiaofeng ke sana. Setelah itu, mereka bertiga sampai di perut gunung. Begitu dia tiba, Linlong diam-diam menganggupkan kepalanya. Ini karena dia bisa merasakan keberadaan lingkaran sihir Rise. Terlebih lagi, itu adalah lingkaran sihir Rise dengan energi yang sangat kuat. Sepertinya ini adalah alam misterius dengan dua api spiritual, pikir Linlong dalam hati. Setelah itu, Lu Tingeng membawa mereka berdua ke dalam gua yang sangat tersembunyi. Pintu masuk ke gua itu sangat kecil, tetapi semakin dalam, semakin lebar jadinya. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah olah megah muncul di depan mereka. Namun, mereka tidak bisa masuk lebih jauh, karena mereka telah dihalangi oleh kehadiran samar lingkaran sihir Rise. Pada saat ini, Lu Tingeng tiba-tiba meneriakkan istilah rahasia. Saat dia melantunkan mantra, banyak rune tiba-tiba muncul di kehampaan di depan mereka, dan rune ini dengan cepat menghilang. Namun, dalam proses menghilangnya, retakan yang berbeda dari kehampaan di sekitarnya tiba-tiba muncul di depan mereka. Tuan Mudalin, sebuah pintu masuk telah dibuka di lingkaran sihir raksasa ini. Cepat masuk. Dengan itu, Lu Tingeng memimpin dan masuk dengan cepat. Adapun Linlong, dia mengikuti di belakangnya ke aula, diikuti oleh Song Xiao Feng. Begitu mereka masuk, retakan itu langsung menghilang. Jelas sekali bahwa Lu Tingeng hanya bisa membuka pintu masuk untuk sementara. Setelah memasuki aula, Linlong, yang mengamati sekeliling dengan cermat, menemukan bahwa ada banyak rune yang terukir di sekitar aula, tetapi rune ini tampaknya tidak terhubung satu sama lain. Selain merasa bahwa lingkaran sihir Rise lebih kuat, Linlong tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Pada saat ini, Lu Tingeng tersenyum pahit dan berkata, Tuan Mudalin, dengan kemampuan saya, saya hanya dapat memasuki tempat ini. Meskipun saya tahu bahwa dua jenis api spiritual ada di alam rahasia ini, tidak peduli bagaimana saya mencoba, saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Oh, Linlong menjawab. Namun, meskipun saya tidak bisa melangkah lebih jauh, saya dapat melihat bahwa rahasianya seharusnya ada pada tanda di dinding sebelah kiri. Sambil berkata begitu, Lu Tingeng segera berjalan menuju dinding di sebelah kiri. Linlong dan si Tufeng juga mengikuti di belakangnya. Tuan Mudalin, meskipun rune ini tampaknya tidak terhubung, jika Anda menggunakan perintah ini untuk menghubungkannya, Anda akan menemukan bahwa itu adalah istilah rahasia. Saat dia berbicara, Lu Tingeng menggunakan jarinya untuk menelusuri urutan dalam kehampaan. Membaca sepanjang pesanan, Linlong menemukan bahwa itu memang istilah rahasia. Namun, meskipun saya menemukan istilah rahasia seperti itu, tidak peduli bagaimana saya mengucapkannya, saya tidak dapat melangkah lebih jauh. Lu Tingeng menghela nafas lagi. Dengan bakat Tuan Mudalin, saya ingin tahu apakah Anda dapat memikirkan cara untuk memecahkannya. Lu Tingeng melanjutkan. Suamiku, kenapa kita tidak mencobanya? Song Xiaofeng berkata dari samping, mengetahui bahwa Linlong pandai dalam bidang rune. Kita bisa mencobanya, Linlong menganggup dan kemudian diam-diam melafalkan istilah rahasia itu. Begitu dia mengatakannya, rune yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sekitar mereka. Tidak hanya rune yang berkedip, tetapi ada juga gelombang energi yang kuat. Situasi ini membuat Song Xiaofeng, yang berdiri di samping, agak gugup. Pada saat inilah Lu Tingeng, yang awalnya berdiri di samping, tiba-tiba bergerak. Dia menyerang rune. Dalam sekejap mata, Lu Tingeng menghilang, dan rune-rune itu menghilang bersamanya. Kekosongan di sekitarnya segera kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, Lu Tingeng sudah lama pergi. Suamiku, apa yang terjadi? Lagu Xiaofeng bertanya dengan heran. Saat Lu Tingeng bergerak, dia merasa ada yang tidak beres. Namun, dia terlalu cepat, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Hahaha. Pada saat ini, tawa bangga Lu Tingeng tiba-tiba terdengar di kampaan. Lu Tingeng, apa yang kamu lakukan? Song Xiaofeng menegur dengan marah. Tentu saja aku kabur dari sini, lalu aku akan menjebak kalian semua di aula ini selamanya. Hahaha, Lu Tingeng tertawa lagi. Kamu bilang ada dunia rahasia di sini dengan api roh. Apakah itu semua bohong? Lagu Xiaofeng berkata dengan marah. Tentu saja itu bohong. Kalau tidak, kenapa kalian semua rela datang ke sini dan terjebak dalam formasi rahasia ini? Kata Lu Tingeng. 869 Itu hanya ruang kecil yang terbuka dalam formasi rahasia, kata Linlong acuh tak acuh. Song Xiaofeng langsung menghela nafas lega saat melihat reaksi Linlong, karena dia tahu Linlong tidak akan pernah berbohong. Bagaimana kamu tahu? Suara terkejut Lu Tingeng terdengar dari kehampaan. Harus diketahui bahwa dia telah menghabiskan waktu berhari-hari yang tak terhitung jumlahnya dan mencari Rune Master yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya membuka ruang ini. Siapa sangka Linlong bisa melihatnya hanya dengan sekali pandang? Karena pemahamanku tentang Rune adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu tandingi. Linlong tersenyum. Jadi, kamu juga seorang Rune Master yang kuat. Sungguh mengejutkan, kata Lu Tingeng. Kemudian, dia mengubah topik. Namun, jadi bagaimana jika kamu adalah seorang Rune Master? Bagaimana kamu bisa menerobos ruang yang bergantung pada seluruh Rune Array ini? Pada akhirnya, kamu pasti akan terjebak di sini dan mati kelaparan. Kamu salah. Mendobrak ruang ini adalah sesuatu yang bisa kulakukan hanya dengan lambayan tanganku, kata Linlong. Cek-cek, siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Lu Tingeng mendengus. Namun, senyuman di wajahnya segera membeku, karena dia menemukan bahwa Linlong diam-diam melantunkan istilah Rune yang tampaknya familiar. Setelah itu, dia dengan santai memukul tempat tertentu di kehampaan dengan telapak tangannya. Serangan telapak tangan ini langsung menghantam tempat dia berada. Dia segera merasakan getaran yang hebat, dan setelah itu, Rune yang tak terhitung jumlahnya segera menghilang. Ketika Rune benar-benar menghilang, dia menemukan bahwa ruang di mana dia berada telah menghilang tanpa jejak, dan dia sekali lagi berdiri di aula. Kamu, bagaimana kamu melakukan itu? Lu Tingeng berteriak keheranan. Tidak heran kalau dia terkejut. Setelah penelitian sebelumnya, dia telah mengkonfirmasi satu hal, dan itu adalah bahwa ruang yang dibuka menggunakan istilah Rune memiliki batas waktu. Itu akan dilindungi oleh formasi rahasia selama tiga bulan. Hanya setelah tiga bulan ruang tersebut dapat dibuka kembali menggunakan istilah Rune. Itu bukanlah hal yang terpenting. Yang paling penting adalah selama tiga bulan ini, aula akan ditutup sepenuhnya dari luar. Dengan kata lain, orang-orang di aula tidak akan bisa keluar sama sekali. Namun, berbeda baginya di ruang ini. Dia tidak dibatasi di aula, dan bisa meninggalkan aula dan formasi rahasia kapan saja. Dengan kata lain, Linlong dan Song Xiaofeng akan dikurung di aula ini selama tiga bulan. Dalam tiga bulan, betapapun kuatnya seorang ahli, dia tidak akan mampu bertarung lagi. Bahkan jika dia bisa bertahan selama tiga bulan, dia mungkin tidak bisa pergi. Lagi pula, Lutingen telah menghabiskan waktu lama untuk memahami cara meninggalkan Runic Magic Array. Dia sudah memperhitungkan dalam hatinya bagaimana dia akan menghadapi Linlong tiga bulan kemudian. Siapa sangka Linlong benar-benar akan menghancurkan ruang ini dengan lambayan tangannya, sehingga mustahil baginya untuk pergi. Itu karena ruang seperti ini bagiku adalah permainan anak-anak, kata Linlong dengan tenang. Di alam misterius di area terlarang di zona pecah, ruang yang diciptakan Guo Yi bahkan lebih misterius dan kuat dari ruang ini. Bahkan Linlong bisa melihat dan memasukinya. Ruang ini bukan apa-apa baginya. Mendengar kata-kata Linlong, ekspresi Lutingen menjadi sangat jelek. Dia tidak percaya bahwa Linlong memiliki kemampuan seperti itu, tetapi kebenaran ada di hadapannya. Apa lagi yang bisa dia katakan? Pada saat itu, Song Xiao Feng bertanya, Suamiku, dia berkata bahwa dua api spiritual tidak ada di alam misterius ini. Apakah itu benar? Dia sudah dekat dengan Su Ran Ran dan saudara perempuannya. Tentu saja, dia berharap mereka bisa mendapatkan dua api spiritual tersebut. Tentu saja benar, aku tidak berbohong padamu, Selalu Lutingen. Linlong tersenyum dan berkata, Feng, R, dia berbohong sekarang. Meskipun aku belum melihat dua api spiritual itu, aku yakin keduanya pasti ada di alam misterius ini. Melihat ekspresi percaya diri Linlong, Lutingen terkejut, Bagaimana kamu tahu? Ini rumit. Aku tidak mau repot-repot memberitahumu, kata Linlong dengan tenang. Sejak dia masuk, dia menjadi semakin yakin bahwa dua api spiritual itu ada di sini. Tentu saja, dia tidak akan mempercayai omong kosong Lutingen. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Kamu tidak bisa memasuki alam misterius tingkat berikutnya, kata Lutingen dengan gigi terkatuk. Kamu salah. Memasuki level berikutnya masih sangat mudah bagiku, kata Linlong. Aku tidak percaya padamu, kata Lutingen. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Saat dia mengatakan itu, Linlong mulai berjalan mengitari Aula. Untuk sesaat, dia menggumamkan beberapa istilah Rune yang aneh. Setelah beberapa saat, dia menyerang dengan telapak tangannya, mengenai keempat dinding Aula. Bang, 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 bang. Setelah serangan telapak tangan keempat, Rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dinding di depan Aula. Ketika Rune ini menghilang, dinding itu secara mengejutkan membuka sebuah lorong. Begitu lorong itu terbuka, wajah Song Xiaofeng segera menunjukkan ekspresi gembira. Dia bisa merasakan aura api spiritual dari lorong itu. Dilihat dari auranya, itu jelas bukan api spiritual biasa. Terlebih lagi, terlihat jelas ada dua aura yang berbeda. Oleh karena itu, Song Xiaofeng segera berpikir bahwa itu adalah dua api spiritual. Bagaimana ini mungkin? Melihat Linlong benar-benar membuka tembok dengan lambayan tangannya, Lutingen sekali lagi tercengang. Sebenarnya, dia bisa membuka tembok itu sejak lama. Apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah kebohongan terhadap Linlong dan si Tufeng. Namun, dia telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membuka tembok itu saat itu. Siapa sangka Linlong bisa membukanya dengan mudah? Sebagai perbandingan, dia hanya ingin membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Mungkinkah Linlong benar-benar seorang Master Rune yang kuat? Pikiran seperti itu langsung muncul di benaknya. Si Tufeng, ayo masuk. Saat dia mengatakan itu, Linlong melangkah ke lorong. Song Xiaofeng mengikuti di belakangnya. Perjalanannya tidak lama. Dalam waktu singkat, mereka berdua berjalan sampai akhir. Pada saat itu, Song Xiaofeng menyadari ada aula lain di depannya. Namun, yang berbeda adalah ada empat orang yang berdiri di aula ini. Di antara empat orang itu, tiga di antaranya adalah tetua yang seumuran dengan Lutingen. Orang keempat jauh lebih tua dari Lutingen. Dia tampak berusia setidaknya 70 atau 80 tahun. Pada saat itu, mereka semua memandang Linlong dan Song Xiaofeng dengan heran. Mereka tidak tahu bagaimana mereka berdua masuk. Lagu Xiaofeng juga terkejut. Dia mengira tidak ada orang di dalam. Dia tidak menyangka ada empat orang di dalamnya. 870. Lutingen, apa yang terjadi? Sebelum Lutingen bisa menjawab, seorang ketua berpakaian hitam yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu mengerutkan kening dan bertanya pada Lutingen, yang berlari di belakang Linlong dan Song Xiaofeng. Kami akhirnya membuat beberapa kemajuan, namun kamu membawa dua orang ini masuk. Kamu benar-benar mengganggu alur pemikiran kami. Tetua-tetua menegur dengan cemberut. Kata-kata mereka tentu saja membuat Song Xiaofeng sedikit khawatir. Orang-orang ini jelas bersekongkol dengan Lutingen. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Lutingen barusan adalah kebohongan. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku dipaksa masuk oleh dua orang ini. Bukan hanya mereka kuat, tapi pencapaian mereka dalam rune juga tak tertandingi. Formasi sihir rahasia di luar tidak bisa menghentikan mereka, Lutingen berkata dengan wajah pahit. Kedua orang ini masih sangat muda. Tidak peduli seberapa kuat mereka, bagaimana mereka bisa dibandingkan denganmu, Lutingen. Penatua berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Dia bukan satu-satunya. Yang lain juga meragukan perkataan Lutingen. Karena itu, mereka merasa Lutingen mempunyai motif tersembunyi. Elder Mo, memang begitu. Kalau tidak, mengapa saya membawa mereka ke sini ketika saya tidak mengenal mereka? Mengapa saya menyinggung perasaan Anda karena mereka? Lutingen terus berkata dengan wajah pahit. Mari kita singkirkan keduanya terlebih dahulu sehingga kita dapat terus mempelajari cara menghancurkan formasi sihir rahasia ini, kata tetua berpakaian hitam setelah menatap Lutingen. Elder Mo, izinkan saya menangani dua pemula ini. Mereka sudah terlalu lama berada dalam formasi sihir rahasia ini. Setidaknya mereka harus meregangkan otot-otot mereka, kata seorang tetua berpakaian kuning di samping Elder Mo. Warna pakaian keempat lelaki tua itu sangat berbeda. Selain mereka berdua yang mengenakan baju hitam dan baju kuning, lelaki tua tertua mengenakan jubah ungu, dan lelaki tua terakhir mengenakan jubah abu-abu. Baiklah, tetua yang, aku serahkan semuanya padamu, kata tetuamu. Menurut mereka, dengan kekuatan tetua berpakaian kuning, menghadapi Linlong dan Song Xiao Feng semudah memotong melon dan sayuran. Mereka semua adalah ahli di puncak rilem Marsial Overlord dan tidak memiliki lawan yang layak selama bertahun-tahun. Tentu saja, mereka tidak akan menganggap serius anak muda seperti Linlong dan Song Xiao Feng. Melihat lelaki tua berpakaian kuning itu ingin menghadapi Linlong dan Song Xiao Feng sendirian, Lu Tinggen mau tidak mau berteriak dengan cemas, tidak, pemuda ini sangat kuat. Dia bahkan mungkin memiliki kekuatan seorang raja bela diri. Dia bukan seseorang yang bisa ditangani oleh yang tua sendirian. Aku berkata, Lu Tinggen, apakah kamu menjadi bodoh karena tetap berada di luar? Bagaimana pemuda ini bisa memiliki kekuatan seorang raja bela diri? Keempat tetua itu mendengus dengan nada menghina. Mereka sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lu Tinggen karena mereka telah hidup bertahun-tahun dan belum pernah melihat ahli rilem Marsial King yang begitu muda. Jadi seperti itu, Lu Tinggen menjadi semakin cemas. Namun, tidak ada gunanya dia merasa cemas, karena tidak satupun dari keempat lelaki tua itu yang mempercayai perkataannya. Nak, kamu benar-benar berani memasuki runik Magic Array ini. Kamu benar-benar mengejutkan kami. Pada saat itu, lelaki tua berpakaian kuning itu memandang ke arah Linlong dan berkata, Beritahu kami, Anda berasal dari keluarga atau sekte mana. Jika itu ada hubungannya dengan kami, kami mungkin membiarkan Anda hidup karena orang yang lebih tua. Tentu saja, Anda bisa menghindari hukuman mati, tapi Anda tidak bisa lepas dari hukuman. Orang tua berpakaian hitam bernama Old Mo menambahkan. Beberapa dari mereka adalah ahli di puncak rilem Marsial Overlord. Terlebih lagi, mereka memiliki gerakan membunuh yang sangat kuat, jadi tentu saja mereka tidak menganggap serius kekuatan benua mutian. Aku bukan siapa-siapa, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Apakah begitu? Melihat Linlong begitu asal-asalan, pupil lelaki tua berpakaian kuning itu langsung mengecil. Dia lalu berkata dengan dingin, Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua berpakaian kuning itu sudah menerkam Linlong seperti seekor burung roh. Saat berada di udara, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Segera, kekuatan telapak tangan yang kuat segera menyerang Linlong. Lu Tingan awalnya ingin memperingatkan mereka, tetapi melihat bahwa mereka tidak mempercayainya sama sekali, dia hanya menutup mulutnya. Saat itu, Linlong langsung membalas dengan telapak tangannya. Ketika telapak tangan muncul, wajah beberapa lelaki tua itu segera menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena mereka menyadari bahwa kekuatan telapak tangan Linlong sangat kuat. Itu pasti berada di puncak rilem Marsial Overlord. Wajah lelaki tua berpakaian kuning itu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, saat ini, dia hanya bisa gigit peluru dan membiarkan kekuatan telapak tangannya mendarat. Bang! Dengan ledakan keras, lelaki tua berpakaian kuning itu langsung terlempar dan terbentur keras ke dinding seberang. Kamu, sebenarnya adalah prajurit rilem Marsial King. Situasi ini menyebabkan lelaki tua berpakaian hitam dan yang lainnya berteriak kaget. Ini karena jika Linlong bukan pejuang rilem Marsial King, mustahil baginya untuk mengirim lelaki tua berpakaian kuning, yang kekuatannya telah mencapai puncak rilem Marsial Overlord, terbang dengan satu serangan telapak tangan. Aku sudah memberitahumu, tapi kamu menolak untuk mempercayaiku. Untungnya, yang tua hanya terluka ringan. Lu tingin menghela nafas. Kamu sudah menjadi pejuang rilem Marsial King di usia yang sangat muda. Bagaimana kamu melakukannya? Old modern yang lainnya tanpa sadar berteriak. Tentu saja, saya berlatih selangkah demi selangkah. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Dilatih langkah demi langkah. Apakah menurutmu kita berumur tiga tahun? Si tua mau mau tidak mau berkata. Setelah hidup seusianya, dia secara alami tahu betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Linlong. Anda pasti telah menemukan peluang besar dan mewarisi warisan seorang ahli kuno. Anda bahkan mungkin secara langsung memperoleh bidang ahli itu melalui semacam teknik rahasia yang mengejutkan. Jika tidak, mustahil bagi Anda untuk memiliki kekuatan seorang pejuang rilem Raja Beladiri di usia yang begitu muda. Kata Motua lagi. Setelah mendengar kata-kata Old Moe, yang lain, termasuk Lutingen, juga berpikiran sama. Kalau tidak, itu tidak akan berhasil. Jika itu masalahnya, maka pasti ada rahasia besar pada anak ini. Dia pasti memiliki warisan ahli kuno itu. Selama kita membunuhnya, hal-hal yang kita peroleh darinya pasti akan jauh melampaui dua api roh dalam hal ini. Alam rahasia. Pada saat ini, kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Setelah mendengar kata-katanya, mata yang lain, termasuk Lutingen, berbinar. Pada saat ini, di mata mereka, Linlong benar-benar merupakan harta karun yang sangat besar. Selama mereka mengalahkan Linlong, mereka akan bisa mendapatkan harta karun di gudang harta karun. Hahaha, aku tidak menyangka hal sebaik itu akan jatuh ke tangan kita. Memang benar uang jatuh dari langit sambil duduk di rumah. Aku tidak bisa menahan diri saat memikirkan hal-hal yang terjadi padanya. Beberapa lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Melihat bahwa beberapa dari mereka tidak takut meskipun mengetahui bahwa Linlong memiliki kekuatan Raja Beladiri, Song Xiao Feng diam-diam merasa khawatir. Mungkinkah orang-orang ini memiliki gerakan membunuh yang kuat? Atau apakah mereka mengira bisa mengalahkan Linlong, yang memiliki kekuatan Raja Beladiri? Pemikiran seperti itu muncul di benak Song Xiao Feng. Segera setelah itu, Lutingen buru-buru berkata kepada keempat lelaki tua itu, namun, jangan meremehkannya. Anak ini sepertinya bukan seseorang yang baru saja maju ke alam Raja Beladiri. Untuk mendapatkan keuntungan sekecil apapun terhadapnya. Ia takut mereka berempat akan dikalahkan karena kecerobohannya. Lutingen, jangan khawatir. Tentu saja kita tidak akan gegabuh. Bagaimanapun, anak ini adalah ahli rilem Martial King. Dia levelnya lebih tinggi dari kita. Senyuman Old Mo memudar saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Benar, kami bukan anak muda yang gegabuh, tambah lelaki tua berjubah abu-abu itu. Yang tua, yang sebelumnya terluka, menelan pil penyembuh lagi dalam upaya untuk menekan luka di tubuhnya sesegera mungkin. Setelah itu, beberapa dari mereka memandang Linlong dengan hati-hati. Setelah itu, Lu Tingen sudah berjalan ke arah mereka berempat. Saat Lu Tingen berdiri diam, sepertinya ada ikatan tak kasat mata di antara mereka berlima yang menghubungkan mereka erat-erat. Pada saat ini, Linlong bahkan merasa bahwa orang yang berdiri di hadapannya bukanlah lima, melainkan satu. Kelimanya sepertinya telah bergabung menjadi satu dalam waktu singkat. Tidak hanya Linlong, Song Xiaofeng juga merasakan hal yang sama. Kelihatannya agak aneh, Song Xiaofeng berseru kaget.